Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pengirsa sahabat-sahabat saya atau bapak-bapak ibu yang ada yang mendengar Atau melihat saya pada malam hari ini Saya perkenalkan kembali, saya Haji Muhajar Kutu, DSJN, SKM, MKM Berikutnya akan saya jelaskan beberapa hal tentang Pernataannya sesi maupun nanti sebagai penyanyi Tapi sebelumnya jangan lupa Tolong di-like, share, dan subscribe Serta komen dari Anda sekalian Terima kasih Oke selamat malam pengirsa yang saya cinta Saya akan bercerita dulu sedikit Bagaimana saya bisa jadi penata anestesi Di beberapa rumah sakit di Kota Medan Dulu waktu masih saya kecil, masih umur 8 tahun Saya sudah mandiri Saya menjual koran sampai ke dari Rantuf Rapat ke Eklabara Ada 18 km jauhnya Di jalan itu saya selalu melihat kecelakaan-kecelakaannya Kecelakaan-kecelakaan Saya melihat kok gak ada yang menolong gitu Kadang-kadang dibiarkan tergeletak Sehingga saya berpikir Kapanlah saya Kalau saya dewasa nanti saya kepengen bisa menolong orang Internet dari diri saya Makanya motto Daripada hidup saya itu adalah Bagaimana diri saya ini berarti untuk orang lain Berawal saya Lihat seperti itu Saya kemudian sekolah ke Medan Peskotus sekolah yang namanya Kota Terawak Saya sekolah di sini Kemudian lulus dari Sianah Saya lalu berkerja di rumah sakit firma di Medan Sebagai penata anestesis Yang dilatih oleh para dokter bedah Juga para senior-senior saya Yang ada di rumah sakit pendadi Setelah saya bekerja Selama 2-3 tahun Saya juga melanjut lagi sekolah ke Jakarta Ke Akademi Anesthesi Depkes RI Di rumah sakit Cito, Mahutusung, Jakarta Saya bertugas di beberapa rumah sakit Termasuk rumah sakit Senkarus Rumah sakit Cikini Rumah sakit Sumerwara, Rumah sakit Islam Rumah sakit Fatmawati, Rumah sakit Persahabatan Saya berkeliling di Kota Jakarta Mencari ilmu Sampai saya kembali lagi ke Medan Di saat itulah saya tidak lagi sebagai Membius saja kerja saya Saya juga bekerja sebagai pelatih gawat darurat Untuk sekolah-sekolah perawat Mungkin saya jadi dosen di beberapa sekolah Akademi Anesthesi, Akademi Keperawatan Juga saya melatih beberapa instansi Seperti pabrik-pabrik di Dewi Serdang Maupun di Medan Juga dulu saya juga sebagai pelatih Di tim rally Tim rally saya latih gawat darurat Sebelum mereka terjun ke Ke lapangan Memberikan pertolongan Bila ada kegelakan-kegelakan yang terjadi Selama rally Saya juga bertugas sebagai tim kesehatan presiden Selama lebih kurang 30 tahun Dari mulai Masih Presiden Suharto Sampai ke SBI SBI terakhir saya Di BINJ Buat SBI Kunjungan ke BINJ Sedangkan Suharto dulu Waktu pembukaan Inalum Warah Tanjung Saya menyediakan ambulansnya Saya menyediakan Kemudian ada penyakit Ahli penyakit dalam Ahli penyakit jantung Kemudian ahli bedahnya Ya inilah yang Sekolah mit Tugas-tugas saya Juga saya sebagai tim kesehatan POM 85, 89, 93 Kemudian 2007 kemarin Semarinda Saya juga sebagai tim Kesehatan Road Racer Daripada Yamaha Maupun Turing-turing Yamaha Ataupun sepeda motor Beijing Ya Di Kota Medan ini Saya dikenal Yang menyediakan ambulans Untuk kawak darurat Oke itu Dan saya kemudian Di Dinas Kesehatan Provinsi pun Saya Di Kesehatan Medan Saya Diangkat menjadi Tim Energensi Dan Membuka 118 yang pertama kali Di Kota Medan 2006 Dan Saya juga Melatih Petugas-petugas Dari Petugas Jalan Tal Atau Jasa Marga Saya melatih mereka Setiap tahunnya Bagaimana menampu Gawat-gawat Yang terjadi Apabila Tekan akan terjadi Inilah Sekelumit Daripada Kerja-kerja saya Selain saya juga Di beberapa rumah sakit Memberikan penjiusan Seperti rumah sakit Periadi Rumah sakit Renna Rumah sakit Elisabeth Dulu tahun 1977 Kemudian rumah sakit Materna Dan rumah sakit Metodis Rumah sakit Gelukur Rumah sakit Banyak Ada 40 rumah sakit Pernah saya Bekerja Di Sumatera Utara ini Selama 51 tahun Inilah Sekelumit Tentang Mengapa saya menjadi Penata anestesi Di Kota Medan ini Oke Kalau tadi Saya telah menerangkan Bagaimana pendidikan Yang saya alami Sampai saya Bisa mendapatkan S1 dan S2 MKM Kemudian pada saat ini Saya juga akan Menyampaikan Tentang Bagaimana Hobi Yang saya genuti Selama ini Akhirnya menjadi Satu pekerjaan juga Yaitu Menyanyi Dulu waktu kecil saya Berteman dengan Edi Silitoma Beliau itu adalah Teman SMP saya Beliau banyak Mengajari saya Bagaimana Olah Vokal Juga Beliau adalah Sahabat yang Tak pernah Saya lupakan Sampai beliau Menjadi Seorang penyanyi Kemudian Saya Di Medan ini Membentuk Beberapa kali Membentuk Satu apa Situ Dulu saya pernah Ikut Yang Hari itu Oleh Pak AKBP Edi Walio Bersama Ibu Poni Membuat Pertunjukan Tembang Kenangan Yang dinamakan Dengan Nostalial Fans Club Saya Tertanik sekali Dulu saya menjadi Koordinator Artis Sekaligus Menjadi MC Sebelum saya Serahkan kepada MC-MC berikutnya Seperti Kepada Waktu Tupu Kemudian kepada Kudhin Ragnu Waktu itu Kemudian Kepada Heli Yahya Jadi Saya Waktu itu Berkicimpung Coba-coba Menyanyi Lagu-lagu Dijis Waktu itu Alhamdulillah Lanjut Sampai Berapa Tahun Itu Kami Mengadakan Hutan-hutan Terbesar Di Kota Medan Kemudian Bapak AKBP ini Walu Pindah Ke Palembang Vakum Acara Maka Saya Bentuklah Mbak Rani Nostalial Tujuan Saya adalah Bagaimana Saya bisa Mempersatukan Yang suka-suka Dengan lagu-lagu Nostalial Saya Pernah Mengadakan Perlombaan Juga Perlombaan Dari Novel Ini Di tahun 2019 Saya Pernah Mengadakan Perlombaan Kemudian Mengisi Acara-acara KTBRI Kemudian Mengisi Acara Di Beberapa Cafe Juga Acara-acara Pertikahan Dari Nostalial Lompers Globini Kemudian Nostalial Lompers Globini Tidaklah Hanya Sebagai Seni Bernyanyi Aja Ataupun Dengan Mengapa Lagu-lagu Nostalial Tapi Kami Kebetulan Saya adalah Sebagai Orang Kesehatan Dan Saya Mampu Membuat Beberapa Keberakan Mengadakan Baksos Kesehatan Operasi Dijir Sumbi Operasi Katarak Kemudian Melakukan Sunat Masal Di Binci Di Simanumun Sampai Di Barapak Sana Ya Kemudian Juga Mengoperasi Pasien-pasien Yang Saya Cari Sampai Ke Madinah Madinah Sampai Ke Tatusel Dari Simul Liga Kemudian Ada yang Dari Belawang Saya Operasi Tumor Liga Juga Operasi Hermia Juga Jadi Banyak Operasi-Operasi Yang Bagi orang-orang Yang tidak Mampu Ini Semua Yang Saya Gratiskan Di Novel Ini Saya Berkembang Dibantu Oleh Rumah Sakit Akoplas Yaitu Yang Dipimpin Atau Bapak Dokter Edy Sehari Spesialis Benda Plastik Yang Ada Di Medan Ini Jadi Saya Sangat Sangat Antusias Sangat Senang Tercapai Apa yang Saya Cita-Citakan Menuh Karena Pesan Al-Mahlu Ikut Saya Kalau Menolong Orang Itu Harus Tanpa Pamerik Tanpa Meminta Balasan Apapun Dari Orang Tersebut Misalnya Semua Berhasil Berjalan Dengan Lancar Sampai Saya Ikut Dengan Dokter Edy Ke Kalimantan Utara Dan Pak Kali Kalimantan Barat Sampai Ke Jambi Juga Keseluruh Wilayah Sumater Utara Melakukan Bakti Sosial Sudah Lebih Kurang 30 Tahun Jadi Kalau Pasiennya Dihitung Lebih Dari 7000 Pasien Yang Sudah Kami Kerjakan Ya Inilah Sekali Tentang Nostalgia Ropersuit Yang Juga Melakukan Operasi Operasi Melakukan Bakti Bakti Sosial Untuk Orang Yang Tidak Mampu Jadi Nostalgia Ropersuit Ini Saya Bentuk Dan Berudahan Dalam Bulan Depan Ini Akan Dikukuhkan Ke Begurusan Yang Baru Yang Akan Melanjutkan Tugas-tugas Dari 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 Ini Sebagai Bakti Sosial Ataupun Sebagai Penyalur Bakat Dari Dari Lagun Duk Nostalgia Ini Dapat Saya Sampaikan Nanti Kita Sampai Lagi Di Episode Yang Berikutnya Sampai Ketemu Salam 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 Terima kasih.